hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat untuk semuanya ya sahabat-sahabat ya nah kali ini kita akan memperhatikan cara menggunakan mixave ya 40 ini mixave 40 ini adalah alat yang digunakan untuk nanganan gawat garurat pada bayi baru baru lahir ya ini ada di ruang ICU ya selain juga bisa untuk VTP dan juga bubble pad ya Hai hari dilengkapi dengan baterai AC DC ya A digunakan dengan baterai aktif selama 10,5 ya kemudian resusitasi bayi baru lahir mixave ini sangat penting sekali dokter bidanan ya juga bisa ini SOP standar SOP yang pertama kita sambungkan ini selang ciri suite ya Oh outletnya ini nah ini bagian outlet ah begini sini model ini adalah sambungan ke sungkup silikon ya atau masker silikon bayi nah ini aksesorisnya ini ya ada selang oksigen terus masker silikon bayi terus ini adalah sirsuit pasien dan kemudian ini dilengkapi dengan kabel charger kabel charger yang ada di samping ini ya guys ya Nah ini terus nambahnya ini adalah tabung oksigen ya Nah kalau sudah kita masukkan ini ya Nah ini kesini ya kemudian kita tinggal tekan tombol power ya nah ini bagian power ini 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 adalah bagian power ya nanti akan aktif terus ini adalah bagian baterainya bagian baterainya bagian baterainya bagian baterainya bagian baterainya nah ini tombol-tombol di mixave 40 ini ini ada pressure relief ya ini adalah pressure relief terus ini adalah PIP kontrol ya PIP kontrol ini juga disebut juga dengan tekanan puncak inspirasi ya terus juga ini adalah bagian tombol pengaturan udara nah ini dari 1 sampai sampai 10 lpm terus ini bagian pengaturan O2 oksigen ya dari 1 sampai 10 lpm terus ini adalah bagian PIP kontrol minimum dan paling tinggi ya terus yang kedua kita atur ya kita atur bagian aliran O2 oksigen ini ya aliran O2 oksigen ini berapa persen ya yang akan kita berikan dengan cara kita bisa men-setting ya men-setting ya flow air ya dan oksigen sesuai sesuai rumus di atas ini ya atau rumus dari pemberian oksigen dari para dokter-dokter kemudian kita tinggal puter ini ya kita tutup ini bagian selang yang ini bagian selang ini dari ini ya nah ini terus pengaturan PIP kontrol ini adalah angka 40% 30% 755aaaa kemudian kemudian beskip kontrol ini ini kita atur PIP ini adalah titik kuncak inspirasi ya ini maksimum adalah 40% ya, kita atur semua ini PIP dan pipnya ini ya kemudian frag pengaturan oksigen kita atur di 0% terus PIPnya ini kita atur di 5 dan bisa juga 7% ya nah ini bagian ini kita putar ini yang atas ini ya yang ada di siri-suit ini kita putar nah kita putar sesuaiin ini ya PIPnya PIPnya ini kita sesuaiin 25 nah diangkat 25 ini oke kalau sudah terus kita atur PIPnya atur PIPnya di angka 30% ya terus oksigennya ini di angka 0% untuk para stick plus dan akraper ini pasti sudah dipelajari ya rumus-rumus dari penggunaan resusitasi mix safe ini ya resuai rumus yang telah di berikan oleh para dosen-dosen sepikes di sekolah masing-masing ya akademi masing-masing ya sahabat-sahabat yang kemudian ini adalah bagian untuk selang oksigen ini ya nah ini ini bagian selang oksigen kita pasang di tabung yang satu kita pasang di tabung kemudian bagian yang satunya ini kita ke mix safe nya ini nah ini bagian belakang ini nah ini oke ya sahabat-sahabat semua ya sampai disini dulu ya cara menggunakan resusitasi bayi baru lahir menggunakan mix safe 40 ini adalah alat untuk membantu pernafasan bayi atau pemberian oksigen ke paru-paru bayi ya biar aman bayinya dan untuk pengaturan ini jangan sampai melebihi kapasitas karena bisa menyebabkan paru-paru bayi ini jebol ya nah ini adalah pengaturan untuk pressure relief nya ini adalah paling tinggal adalah 40 persen ya sahabat-sahabat ya oke terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa jaga kesehatan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sir not the ship so okay was cute